Hai semuanya selamat datang di YouTube aku mediana di video kali ini guys aku bakal memberikan kalian informasi mengenai biaya potensial untuk pemutusan kontrak new jeans yang dieksplorasi di tengah perselisihan hype dengan Ador nah nah penasaran gak guys kalau iya setiap terus ya sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like nya terima kasih jadi nih guys Ador tampaknya sedang mempersiapkan pemisahan dari perusahaan induknya yaitu hype label spekulasi itu muncul karena jangka waktu kontrak untuk new jeans masih memiliki durasi yang cukup lama namun tampaknya ada dorongan untuk kemerdekaan situasi seputar upaya min hijin dan juga manajemen Ador untuk mengambil alih kendali telah kontroversial sejak Juni tahun lalu sama seperti kasusnya 50-50 guys min hijin sendiri sedang mempersiapkan alasan untuk gugatan dan untuk menghindari kewajiban pemutusan kontrak karena mengakhiri kontrak dapat memerlukan hukuman yang besar selepas dari kemungkinan mengumpulkan dana dari investor asing untuk menutupi hukuman itu dalam menirikan perusahaan baru hukumannya diharapkan signifikan mengingat bahwa new jeans sendiri memulai debutnya pada tahun 2022 guys dan durasi kontrak khas grup hiphop biasanya 7 tahun atau sekitar 5 tahun tetap dalam kontrak mereka menurut kontrak standar oleh Komisi Perdagangan Adil Korea hukuman dihitung dengan mengalihkan pendapatan rata-rata bulanan selama dua tahun terakhir dengan bulan-bulan yang tersisa penalti bisa melebihi beberapa ratus miliar won Wow gede banget ya guys orang dalam industri mencatat bahwa investasi dalam kelompok perempuan bervariasi menurut agensinya tetapi umumnya berkisar antara 7 miliar hingga 10 miliar won dan faktanya mencapai pendapatan setidaknya 7 miliar won hanya dalam dua bulan menunjukkan bahwa ketika aktivitas meningkat pada tahun 2023 pendapatan rata-rata bulanan kemungkinan akan meningkat jauh lebih besar bahkan jika pendapatan bulanan awal setidaknya 3,5 miliar won guys perhitungan sederhana berdasarkan kontrak eksklusif standar akan berjumlah 210 miliar won atau sekitar 2,5 triliun rupiah wah fantastis banget ya guys lalu nih situasi Ador menarik perbandingan dengan perselisihan kontrak eksklusif 5050 yang mengguncang industri hiburan tahun yang lalu menunjukkan kontroversi serupa mungkin akan muncul Nah guys gimana kah pendapat kalian terkait dengan hal ini bisa komen di kolom komentar mapありがとうございました ya